Ini kak kaster tertinggi, gamepad kompetitif. Satu-satunya gamepad mechanical switch yang harganya di bawah 1 juta. Dipencetnya sebikin lagi, jauh feelnya dibanding PS5, Xbox, atau Gully Kid yang masih membran. Plus karena ini mechanical, bikin lu langsung tau tombolnya udah bener-bener keklik atau nggak. Trigger L2R2 udah analog, jadi inputnya bisa 0-100%, cocok buat kompetitif shooter. Ada tambahan 2 button di belakang yang gampang bisa dimapping. Gripnya karet, enak banget dipegang, kesan mewahnya kerasa. Masih cukup ringan juga, ya karena nggak ada modul Bluetooth dan nggak ada baterai. Sayangnya thumbsticknya belum whole effect, jadi circularity errornya masih di 10%. Tapi lu bisa lihat bentuknya konsisten dan simetris semua sisinya. Bagian depannya bisa lu pilih hitam atau putih, dan bukan sekedar ganti warna doang. Tapi casing warna depan ini bikin joysticknya smooth dan ngebuat joysticknya anti-friksion karena ada lapisan plastiknya. Dan satu hal lagi yang kurang, gamepad ini masih wire. Yang emang jadi hal yang ganggu banget ketika lu udah terbiasa wireless. Tapi itu juga alasan yang ngebuat gamepad ini ringan, plus sangat minimal latency yang cocok buat kompetitif. Dan nggak perlu mikirin ngecas-ngecas. Temen lu yang masih bacot salahin gamepad pas dia kalah main Viva atau Tekken sih. Buktiin aja pake gamepad ini. Gamepad no bacot. Alasan-alasan dan...